usia buah 6 hari setelah polinasi sudah lumayan agak besar ya teman-teman oke kita lanjut ke video polinasinya halo teman-teman sahabat hidroponik kembali lagi bersama saya Widyana di channel kebun inspirasi hidroponik jadi untuk video kali ini saya akan melakukan polinasi di kebun melon ini berusia 22 hari setelah tanam atau 32 hari setelah semai sekarang baru jam 6 lewat 40 menit dan ini ada yang sudah mekar ya teman-teman ini untuk bunga betinanya ikuti terus video ini bagaimana mengenali bunga betina jadi untuk bunga betina itu contohnya ini ya teman-teman bunga betina itu ada di tulang sair dan biasanya pangkalnya itu agak bulat seperti ini terus untuk bunga jantan itu ada di batang utama ini bunga jantan jadi kalau bunga jantan tidak digunakan maka dia akan mati teman-teman ini bunga jantannya ada di sini ya di tunas utama bunga betina ada di tunas air terus untuk tunas yang atasnya juga ada bunga betina juga nih ini kemungkinan akan mekar besok ini juga ya oke teman-teman kita lanjut ke proses polinasi yang pertama kita cari bunga jantan yang mekarnya sempurna ya teman-teman jangannya sudah layu seperti ini kita bisa menggunakan bunga jantan di tanaman sebelah yang penting satu varietas misalkan saya ambil bunga jantan di tanaman sebelah yang ini jadi untuk proses polinasi ini saya melakukan selama 6 hari secara berturut-turut ya teman-teman jadi setiap pagi hari sampai jam 10 saya ke kebun ini untuk kelopak bunganya harus dibuang semua hingga benang sarinya itu terbuka seperti ini teman-teman terus kita tempelkan ke bunga betina seperti ini misalkan merata ya teman-teman terus untuk polinasi disini saya menggunakan dua bunga jantan dan satu bunga betina selamat menikmati ini setelah polinasi jadi harus dipotong ya potong tunas airnya sisakan dua daun dari bunga betina 12 jadi dipotong sebelah sini teman-teman nah jadinya seperti ini terima kasih 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 terima kasih